Intro Ketika hatiku telah disakiti Ajarku memberi hati mengampuni Ketika hidupku telah dihakimi Ajarku memberi hati mengasihi Ampuni bila kami Tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami Shalom Selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Kembali pada malam hari ini Kita terkumpul dalam satu persekutuan yang indah Gereja Masehi Injil Indonesia Gemindo Jemaat Nazaret Kembali kita akan beribadah Dengan menggunakan tata ibadah rumah tangga Pada hari ini Hari Rabu tanggal 3 Juni tahun 2020 Dengan bentuk ibadah online Karena itu memasuki ibadah kita pada malam hari ini Kita persiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita Membuka ibadah kita pada malam hari ini Kita bersama-sama mengangkat pujian Berhembuslah roh kudus Jangan lupa like, share, dan pikiran kita 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 Ibadah rumah tangga di rumah masing-masing pada malam hari ini Jadilah di dalam nama Allah Bapak, Anak, dan Roh Kudus Amin Diberkatilah saudara-saudara yang ada dalam persekutuan saat ini Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 392 Baiknya yang pertama Ku berbahagia Ku berbahagia Ku berbahagia Ku berbahagia Ku berbahagia Ku berbahagia Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya ingin mengucap syukur karena begitu besar anugerahnya, karena begitu besar penyertani dalam kehidupan kita. Walaupun di masa pandemi ini kita masih bisa melangsungkan ibadah rumah tangga secara online. Bersama dengan keluarga kita terkasih yang dimana bisa mendengarkan ibadah ini secara bersama-sama. Namun sebelum kita mendengarkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita undang kuasa roh kudus, kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami ya Tuhan Allah Bapak yang bertata dalam kerajin surga, kami mengucap syukur Tuhan karena kasih-Mu begitu nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau masih memelihara, menjaga dan melindungi kami. Pada saat ini Tuhan kami akan memulai ibadah rumah tangga secara online. Kiranya kuasa roh kudus boleh hadir di tengah-tengah kami. Dan kiranya hamba yang menyampaikan firman-Mu boleh menjadi berkat di tengah-tengah yang mendengarkan. Ampunilah dosa kami Tuhan dan layakanlah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini pembacaan kita terambil dalam Markus pasang yang ke-11 ayat 20 sampai dengan 26. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pohon Ara yang sudah kering nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tema khutbah pada malam hari ini akan saya beri judul Pengampunan adalah Pintu Menuju Mujisan. Di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 20-26, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya tentang doa. Bahwa kita memiliki kuasa memindahkan gunung jika kita percaya. Seperti yang tertera di ayatnya yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tetapi ada hal penting yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum berdoa. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Kebencian, kemarahan, dendam, kepahitan, dan semua perasaan negatif yang sering kita simpan adalah dosa. Dan di mana dosa itu adalah penghalang jawaban doa-doa kita. Oleh sebab itu, Tuhan mau agar kita mengampuni, bukan semata-mata demi orang yang bersalah pada kita, tetapi sesungguhnya demi diri kita sendiri. Kita tak akan bisa menyembah Tuhan dan beriman dengan bulat atau secara penuh jika kita menyimpan kebencian atau kemarahan pada seseorang sebab hanya orang yang bersih dan suci hatinya yang akan melihat Allah. Tidak bersedia mengampuni adalah sama seperti meletakkan penghalang antara kita dengan Tuhan yang berarti menghalangi jawaban doa yang kita harapkan. Jika kita mengharapkan mujizat dari Tuhan, maka kita harus mengampuni. Di dalam hal mengampuni, kita membutuhkan kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, kita tak akan bisa mengampuni. Rendah hati berarti tidak mempertahankan posisi kedudukan kita dan juga tidak menuntut orang lain untuk mengakui siapa kita. Orang yang rendah hati tidak meminta dihormati dan dihargai, tetapi justru mengutamakan orang lain dibanding dirinya sendiri. Dalam Matius Pasal yang ke-11 ayat 29, Tuhan Yesus berkata, Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar dari Tuhan Yesus yang merendahkan dirinya untuk memberi pengampunan bagi kita. Biarlah kita juga merendahkan hati kita untuk mengampuni sesama kita. Ketika kita mampu mengampuni, maka pengampunan membawa kelegaan dan sukacita. sebagai manusia adalah hal yang normal bila kita tidak bisa menerima dengan gampang ketika kita merasa dirugikan atau disakiti dalam bentuk apapun. Kita ingin membalas agar orang tersebut turut merasakan apa yang kita rasakan, tetapi mengampuni mengharuskan kita melepaskan perasaan itu. Banyak dari kita tidak bisa mengampuni karena tidak rela membebaskan musuh kita dari hukuman yang kita berikan. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Saat kita tidak mau mengampuni, justru kita sendiri yang merasa gelisah. Kita yang merasakan penderitaan itu. Pikiran dan perasaan kita bergejolak. Bahkan tak jarang kesehatan kita menjadi terganggu. Sementara itu orang yang kita anggap bersalah justru mereka baik-baik aja dan bahkan mungkin tidak menyadari kesalahannya. Di satu sisi mengampuni seakan-akan menguntungkan orang lain dan merugikan kita. Tetapi di sisi lain sesungguhnya pengampunan membawa kelegaan dan sukacita bagi diri kita sendiri. Dengan mengampuni maka kita terbebas dari beban dan belenggu kebencian, kemarahan, kekecewaan, kepahitan, dendam, dan luka batin. Mengampuni membawa kelegaan bagi hati dan pikiran kita sehingga kita bisa bersuka cita kembali. Bahkan dalam banyak kesaksian yang pernah saya dengar pengampunan membawa mujizat, kesembuhan bagi jasmani kita. Mengampuni adalah proses yang memerlukan waktu dan pengorbanan. Tetapi di akhir segala proses yang menyakitan, menyakitkan yang kita alami, kita sendirilah yang akan memetik hasilnya, menerima berkatnya, dan menikmati hidup dalam kemuliaannya. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk melengkapi renungan firman Tuhan pada malam hari ini, ada sekilas video yang kiranya dapat menjadi renungan kita semua. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jemaat terkasih Merespon new firman Tuhan Mari kita bersama-sama angkat pujian Kidung jemaat nomor 467 Baiknya yang pertama Dan baiknya yang kedua Tuhanku bila hati kawanku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Tiba saatnya kita masuk dalam pengucapan syukur Sebelum kita memberikan persembahan di rumah masing-masing Kita dengarkan ajakan firman Tuhan Yang terambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-29 Demikian firman Tuhan Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya Bawalah persembahan dan masuklah menghadap dia Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan Sambil kita memberikan persembahan Kita bersama-sama mengangkat pujian Dari NKB nomor 208 baiknya yang pertama Tabur waktu pagi Terima kasih telah menonton Setelah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa Terima kasih Bapak atas kesempatan yang begitu indah Yang kau berikan kepada kami anak-anakmu Untuk kami kembali datang menghadap Tuhan Di dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini Walaupun kami tidak bertatap muka secara langsung Tapi hati kami menyatu dalam kerinduan yang sama Untuk memuji memuliakan nama Tuhan Dan kami telah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah Yang menjadi penuntun dan pedoman di dalam kehidupan kami Bahkan Tuhan telah memberikan kami kesempatan Untuk memberikan yang terbaik sebagai tanda ucapan syukur kami Karena kami rasakan dengan sungguh nyata Kasih pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami Karena itu Bapak seberapapun yang telah kami berikan Di dalam pengucapan syukur pada malam hari ini Kau mau layakkan di hadapan Tuhan Agar semua yang kami berikan dapat menjadi berkat Di dalam pelayanan khususnya di jemaat kami kebindo Nazareth Kami telah memberikan yang terbaik Dan kau mau selalu ajarkan kami Untuk selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun Sehingga kami dapat diberikan hati yang selalu penuh dengan sukacita Karena kami tahu bahwa Tuhan selalu mencukupkan kami Di tengah-tengah kehidupan kami Terima kasih Bapak Inilah kami dan inilah persembahan yang kami berikan Untuk kemuliaan nama Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang ada jurus selamat kami Berkat di dalam kehidupan kami Kami berdoa Amin Bapak, Ibu, Saudara, Saudara terkasih di dalam Tuhan Saat ini kita akan masuk ke dalam ruang kesaksian Karena itu kita akan bersama-sama diberkati Oleh kesaksian pujian yang akan dibawakan Oleh adik Matthew Lumopa Terima kasih yang akan sehingga Inilah mereka b maneu dan Dan bikin hidupku Di tanganku Dengan ku rapat Kuasa rumput Ku dimaharui selalu Berikan ku rapat Dalam rumahmu Di biwa hidupku Di tanganku Bentuklah seterus Ke hadamu Makan rasu selalu Jadamu Ku maus Berimu Yesus Disempurna Kan selalu Dalam Dengan ku Dalam kenak jamanku Memulakan Memulakan Dalam Dalam Ku dimaharui Ku dimaharui selalu Ku dimaharui selalu Betul Bentuklah selalu Ke hadamu Berimu 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 Yesus 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 Disempurna Berimu Memulakan Namun Jemaat Jemaat yang terkasih Dipersilahkan Dipersilahkan Hidung Jemaat Nomor 410 Baiknya yang pertama Tenanglah Kini hatiku Jemaat yang pertama Tuh Kini hati Kita Bersambung Tuh Kini hati selamat menikmati selamat menikmati maka dari itu kita akan menerima berkat Tuhan arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat Tuhan terpujilah ala Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Bapak yang penuh belas kasihan dan ala sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah anugerah Tuhan kita Yesus Kristus pengasihan Allah persekutuan dalam roh kudus menyertai kita sekalian amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati